Roger Federer mengumumkan akan mengakhiri 24 tahun karirnya di dunia tenis profesional setelah mengikuti turnamen berguputra Piala Lever di London, Inggris 23 hingga 25 September 2022. Sosok yang sering disebut sebagai petenis terbaik sepanjang sejarah itu akan meninggalkan tenis dunia yang dihidupinya sejak 1998 silam karena kondisi fisiknya dirasa tidak lagi memungkinkan untuk bisa bersaing. Federer mengumumkan penurunan dirinya itu melalui media sosialnya pada Kamis 15 September 2022. Tenis telah menghidupi saya lebih bergerak daripada yang pernah saya berpikirkan dan sekarang saya harus mengenai saat ini untuk mengakhiri karirnya kompetitif. Lever Cup Lever di Lever di London akan menjadi event terakhir saya. Saya akan bermain lebih tenis di masa depan, tentu saja, tapi tidak di Grand Slams atau di turun. Federer menyatakan bahwa dia sangat beruntung memiliki talenta spesial di tenis. Talentanya itu menghasilkan 103 gelar juara dan menjadikannya petenis nomor satu dunia. Total selama 310 pekan sejak mengejakan kakinya dalam turnamen profesional di ATPG Start 1998. Dari semua prestasi yang diraihnya, Federer mengumpulkan hadiah total hampir 2 triliun rupiah. Tak hanya menjadi petenis yang selalu bisa menampilkan penampilan indah dan dinikmati penonton, sehingga disebut maestro, Federer juga telah menjadi ikon global. Personanya, karakter yang rendah hati, serta berbagai macam kegiatan sosial yang berpengaruh pada dunia di luar olahraga, membuatnya dicintai dimanapun dia berada.